PDIP dikeroyok di Pilkada Solo, FX Rudy sebut kita sudah biasa tercabik-cabik hingga diporak-porandakan. Ketua DPC PDI Perjuangan PDIP Kota Solo, FX Hadiru Diatmo PDI Perjuangan mengaku tidak gentar sedikitpun jika harus dikeroyok seluruh partai politik dalam Pilkada 2024. Menurut mantan wali kota Solo, dalam sebuah kompetisi atau kontestasi seperti Pilkada, hanya ada dua pilihan menang atau kalah. Kita sudah biasa tercabik-cabik diporak-porandakan, jatuh bangun dan itu hal biasa kita jalani dalam hal perpolitikan. Ujar Rudy seusai bersilaturahmi dengan DPD PEN Solo, Kamis 5 Juli malam. Rudy mengatakan partainya akan berjuang semaksimal, mungkin dengan modal utama gotong royong demi memenangkan Pilkada Kota Solo 27 November mendatang. Lanjut Rudy, partai berlambang banteng moncong putih tidak ambil pusing dan tidak akan pernah menanggapi jika memang partai di luar PDI perjuangan bakal mengeroyok. Silakan saja dikeroyok. Bukan bermaksud jumawa tetapi sesuai aturan PDI perjuangan memang bisa mengusung calon sendiri. Namun kalau ada partai lain yang ingin mengusung bersama kami, kesempatan terbuka lebar tambahnya. Sementara itu Ketua DPD PEN Solo, Ahmad Sapari menepis jika partai politik di luar PDI perjuangan sudah bersepakat membangun koalisi besar. Menurutnya PEN sampai saat ini masih bebas dan terbuka untuk bekerja sama dengan partai manapun. Koalisi besar itu hanya omong-omong di wedangan saja kok. Saya sebenarnya sudah wanti-wanti tidak usah keluar ke media, katanya. Dikatakan Sapari DPD PEN juga tidak dalam posisi sebagai pengambil keputusan untuk menentukan teman partai dalam Pilkada karena keputusan ada di tangan DPP. Sampai saat ini PEN juga baru menerima satu pendaftar dan masih menunggu calon lain yang ingin mendaftar melalui PEN. Kami di sini tidak dalam posisi sebagai pengambil keputusan. Keputusan untuk berkoalisi ada di tangan DPP, pungkasnya.